Halo sobat-sobat, selamat datang kembali sobat-sobat dari sebuah podcast kami Iya, nah host di episode kali ini adalah aku Marcel Dan aku Ken Lee Oke, sebelumnya makasih ya buat sobat-sobat udah klik video ini Iya sobat-sobat, akan ada quiz juga loh di akhir episode ini Dan ada hadiahnya juga bukan? Iya benar Oke, ditonton sampai habis sobat-sobat karena tahu kamu yang beruntung Oke, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu cybernotery Nah, kamu pasti deja lubangkan ini Hmm ya, kurang lebih lah ya Tapi kalau episode 1 itu kan tentang pengertian cybernotery Iya Tapi kalau contoh di real life ya, aku masih belum kebayang sih gak gimana Nah, sebenarnya di dunia bisnis cybernotery udah pernah dilakuin loh Dunia bisnis Jadi kayak jualan pake cybernotery Loh Kok gitu, kamu kira jualan bakso Oke, jadi kayak gimana dong si cybernotery ini? Nah, kamu pernah denger RUPS gak? RUPS yang dapat para pemegang saham di PT gitu kan Iya, bener Yang untuk ambil keputusan terkait PT Oke, kayak misal untuk PT Direktur, terus untuk penyampaian laporan tanggungan Pokoknya hal-hal lain lah yang perlu diadul keputusannya sama para pemegang saham kan Iya, bener Jadi, dari RUPS itu nanti ada dokumen yang namanya Risalah RUPS Nah, biasanya caranya Notaris akan ikut RUPS buat catat isi rapat hari itu Dan dituangkan ke dalam akta Nah, akta ini akan ditanyakan oleh semua peserta yang hadir pada rapat Dan inilah yang namanya Risalah RUPS Oh, Risalah RUPS ya ya Terus, cybernoterinya gimana kalau gitu? Nah, iya, kan sekarang teknologi ada baju banget nih Aku aja bahkan bisa sekolah sama orang di sekitar Nah, jadi di RUPS sama Notaris juga bisa hadirnya di teleconference Dan tentangan Risalah RUPSnya juga secara elektronik saja Oh, jadi diperbolehkan Jadi gak pakai kertas saja Iya, bener Oh, aku ngerti Dan berarti kayak notaris versi modern gitu ya? Iya, iya, mak sekarang ada modern Keren, keren Oh, tapi aku ini ya, pernah dengar Sekarang kan banyak nih, lelang sekarang udah dilaksanakan secara online ya? Nah, seperti biasa lelang Lelang itu ada Risalah yang dibuat oleh notaris juga Nah, dari dari lelang online itu dibuat Risalah oleh notaris Apakah ini juga cybernotari? Iya, wah benar sekali Wah, sudah baru setengah dalam depan Iya, dalamnya cepat nangkepnya nih Iya, situ pasti jangan menangkap nyamu ya Enak aja ya Masa aku disamai sama-sama Nah, tapi aku jadi keinget deh Kalau kayak gini berarti Berarti pembuktiannya sama kayak akta notaris biasa atau ada perbedaan? Hmm, maksudnya pembuktian itu kan yang proses para pihak membuktikan sesuatu di persidangan kan? Iya, 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 setahu aku ya Oke, aku jelasin dulu dari akta notaris ya, oke Iya, jadi gini, kamu tahu nggak bedanya akta notaris sama akta yang lain? Wah, tahu lah Nah, akta notaris itu yang dibuat oleh notaris Iya, akta biasa yang dibuat, nggak dibuat oleh notaris Itu udah pasti benar tuh kan? Aku bahas dari UJN soalnya Iya, iya, bener-bener Iya, dasarnya gitu lah pokoknya ya Nah, kita lihat intinya di notaris Eh, sorry, di UJN kan katanya akta notaris itu Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris secara fisik Nah, terus karena notaris ini pejabat negara Kita ibaratnya dia perpanjangan tangan dari pemerintah gitu kan? Makanya akta notaris ini dianggap udah legit lah Iya, bener kamu yang tanya tadi kamu bilang Terus, makanya di persidangan, di pebuktian Dia udah paling top lah sebagai bukti gitu Daripada bukti-bukti yang lain Nah, kita biasanya bilangnya sempurna lah itu pebuktiannya Gimana? Aku agak bingung deh, ya top sempurna gimana? Iya, gini-gini, jadi kalau di persidangan Kalau misalnya seseorang mau membuktikan dia benar atau salah Dia pasti bawa bukti kan? Iya Nah, bukti ini menurut hukum ada dua jenis Ada alat bukti sama barang bukti Oh iya, aku tau juga itu Alat bukti itu Hal-hal yang bisa jadi bukti sah di persidangan Nah, dia cuma ada beberapa kriteria kan? Maksudnya kayak gak semua hal bisa jadi alat bukti Dan alat bukti ini harus ada sebagai pembuktian Itu alat bukti? Iya Kalau barang bukti itu hal-hal yang diluar alat bukti Jadi ya posisinya cuma lebih sebagai pendukung alat bukti gitu deh Nah, kayak cuma tambahan aja lah Nah, jadi kalau misalnya di pembuktian, di persidangan Kamu cuma bawa ngajuin barang bukti Tapi gak ngajuin alat bukti Nah, itu bakal kurang sih sebagai pembuktian Iya, iya Benar banget Jadi, iya Ini kurang lebih kayak gitu Nah, kayak yang kamu bilang tadi Alat bukti ada beberapa kriteria kan? Ini ada lima sih selama aku ya Dan lima ini beda-beda Kalau di perdata sama di pidana beda-beda sih Ini limanya apa aja? Nah, cuma kebetulan Akta notaris ini termasuk sih Kedalam keduanya sebagai alat bukti Baik di pidana maupun di perdata Tapi kalau di perdata itu Dia itu beda sama yang di pidana Alat buktinya itu ada nilai pembuktiannya Jadi ada sempurna sama tidak sempurna Sempurna itu maksudnya apa? Maksudnya Kan akta notaris ini dia sempurna ya Jadi kalau misalnya kamu bawa akta notaris ini Sebagai alat bukti ke persidangan Hakim ini udah langsung tuat gitu Langsung terima kebenaran yang ada di akta itu Walaupun pihak lain bilang itu tidak benar lah isinya Tapi karena dia itu nilai pembuktiannya sempurna Udah dianggap hakim benar Dan gak usah dibuktikan lagi Oh, jadi bisa gitu ya? Berarti kalau yang tidak sempurna itu gak plek-plekan gitu Diterima hakim ya? Kalau dibuktikan lebih lanjut Nah iya betul Jadi kembali ke pertanyaan kamu tadi Tentang gimana pembuktiannya kan? Antara silsai bentar ini Nah, ada Sebenarnya rupanya kalau Yang aku tahu ya Di pembuktian tentang ini Ada masalah gitu loh Oh Jadi agak Peraturnya masih belum jelas lah Tentang nilai pembuktian dan sebagainya Oh gitu Lah Jadi dari tadi itu bahas loncang lebar Gak bisa apanya? Bukan gitu sih Sampai saudara Bukannya gak bisa Cuman agak sulit sih Jadi masih ada masalah lah Masih belum jelas gitu Oh Nah Jadi kita lanjutin aja Dilihat episode selanjutnya yang gimana? Ya udah Bagi yang penasaran Nonton episode selanjutnya Iya, nonton episode selanjutnya Mantap Oke Untuk yang hari ini gimana, udah ngetip lho? Udah dong, kan kaya tadi kamu bilang, sempat nyamuk menangkap Cicak Cicak menangkap nyamuk Cicak menangkap nyamuk, iya ya? Sampai terbalik-balik sekarang Oke oke, mantap Nah kalo gitu, kalo udah ngerti, sampai jumpa sobat-sobat Recep Tadi katanya ada kuisnya, ada lagi Oke, jadi untuk kuis Recep Bikin Happy Hari ini, kita ada Nah, pertanyaannya udah aku siapin, gampang aja kok Pertanyaannya adalah, sebutkan satu contoh Cyber Notary Nah, ayo sobat-sobat, buruan di kolom komentar di bawah ini Iya, waktunya cuma 2 hari ya kalo gak salah ya? Iya, bener 2 hari Sampai tanggal 30 Mei, untuk menutup bulan Ramadan yang puluh burka hari ini Iya, iya Nah, pengumumannya kalo gak salah di episode selanjutnya juga? Iya, bener di episode selanjutnya juga Jadi, sobat-sobat, tonton juga episode selanjutnya Biar mana tau kamu pemenangnya Iya, oke, jangan lupa ya di tonton ya Iya, like dan subscribe juga, sobat-sobat Oke, kalo gitu, see you Iya, sampai jumpa yang beneran, sobat-sobat Bye Sobat Aani selamat menikmati